Hai silo youtuber, hidup di zaman yang serba gadget ini memang sangat menguntungkan. Adanya peristiwa langkah dan manajubkan bisa diabadikan dengan kamera. Ada momen yang sengaja diabadikan, ada juga yang kebetulan terekam kamera. Seperti video yang akan kita bahas kali ini. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Memancing di selokan Memancing di selokan Pasti tak pernah terpikirkan untuk memancing di selokan, ya kan? Karena di selokan, pasti yang ada hanya air kotor bekas pembuangan warga. Tapi, sepertinya keberuntungan ada di pihak pria ini. Meskipun memancing di selokan, ikan yang ia dapatkan cukup mengesankan. Dia berhasil mendapatkan ikan yang berukuran cukup besar. Wah, boleh juga nih memancing di selokan. Siapa tahu dapat ikan gede seperti pria ini. Ribuan burung terbang keluar dari truk Truk mengangkut barang itu sudah biasa. Tapi, apakah kamu pernah melihat ribuan burung diangkut oleh truk dan terbang keluar dengan begitu indahnya? Saat peluid dibunyikan, burung-burung yang ada dalam truk itu berbonong-bonong keluar. Dalam waktu 15 detik, ribuan burung itu berhasil keluar seluruhnya. Sangat menanjubkan ya, guys. Rak Gudang Robo Untuk memindahkan material yang ada di gudang sebuah industri, biasanya akan memakai truk forklip untuk mempermudahnya. Tapi dalam video ini bukannya mempermudah pekerjaan, malah forklip ini merobohkan sebagian besar rak yang ada dalam gudang itu. Seluruh rak di gudang berjatuhan seperti kartu domino ketika truk menabrak salah satu unit rak. Awalnya, hanya dua unit rak yang roboh, kemudian menutupi pengemudi dan forklipnya dengan lusinan kardus. Beberapa detik kemudian, rak yang ada di sebelah kanan semuanya ikut roboh. Waduh, hancur semua kan jadinya? Angin Kencang Menghempaskan Berjalan Kaki Kejadian ini terjadi di kota Alicent dan membuat para berjalan kaki kesulitan berjalan. Diketahui angin kencang ini karena dampak dari badai Ivar yang terjadi di kota Alicent. Karena sulitnya berjalan di kondisi angin kencang, pihak kepolisian pun turun tangan untuk membantu para perjalan kaki, khususnya untuk para lansia. Gerombolan burung menyerang pesawat Tabrakan dengan burung bukanlah hal baru di dunia penerbangan. Insiden ini terjadi di siang hari, khususnya saat lepas landas dan hendak mendarat. Karena burung biasanya terbang pada ketinggian sekitar 150 meter. Jika hanya satu burung, kemungkinan besar masih bisa diatasi. Tapi jika kerombolan burung, tentu bisa menyebabkan kerusakan yang serius. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.